Loli pindah tempat tinggal netizen curiga dibantu Fitri Salhuteru bayar sewa apartemen. Anak Nikita Mirzani, Loli, pamer tempat tinggalnya yang baru setelah memilih meninggalkan rumah ibu angkatnya, Mama Eda. Rumor gadis bernama lengkap Laura Meizani Mawardi itu tinggal di tempat yang tidak layak huni sepertinya terbantahkan. Pasalnya dia tinggal di sebuah apartemen. Loli pun sempat menunjukkan penampakan tempat tinggalnya tersebut. Dari video yang beredar di media sosial, terlihat apartemennya yang sederhana dan rapih. Walau tidak terlalu besar, apartemen yang ditinggal di Loli sudah tersedia kasur, sofa, rak-rak, kamar mandi, hingga dapur. Ada juga ruangan kecil untuk menjemur baju atau bisa dijadikan gudang. Melihat kondisi tempat tinggalnya seperti itu, banyak warganet yang penasaran. Pasalnya, apartemen tersebut diperkirakan harganya mencapai puluhan juta rupiah. Dengan harganya yang tergolong mahal itu, banyak warganet yang penasaran siapa orang baik hati yang mau menyewakan rumah untuk anak sulung Nikita Mirzani itu. Selama berseteru dengan ibunya Nikita Mirzani, tidak ada orang yang mau membiayai kehidupan Loli selama di Inggris. Hingga warganet menebak-nebak orang yang mau membiayai Loli, mulai dari Fitri Salhuteru hingga Antonio Dedola, mantan suami Nikita. Hal tersebut diungkap oleh warganet melalui video live yang telah diunggah di akun gosip. Ada yang bilang dia Loli ditampung di Dinsos, ada yang bilang di apartemen. Kalau dilihat, dia live room tour itu ke apartemen, ujar salah satu warganet. Iya sih, emang anak underage kagak bisa tinggal sendiri di UK, tapi banyak juga yang komen asal jelas dan wali ada, anak bisa saja ngekos sendiri walaupun visanya student. Menurut gue, ya selain Antonio masih backup dia jadi walinya, FS atau Fitri Salhuteru juga bantuin ngucurin dana buat sewani apartemen, sambungnya. Gue rasa kak Fitri juga bantuin deh, komentar netizen lain. Bagus dong berarti FS kalau mau bantu, masih tegaan ibunya sendiri tambah netizen lainnya. Beberapa netizen salut dengan Loli terlepas belum tahu apakah dia membayar sewanya sendiri atau dibantu orang lain. Lainnya juga mendukungnya hidup mandiri. Gede itu di UK udah pasti 20 juta plus-plus per bulan, gila sih bisa sewa itu belum listrik sama airnya, hadeh, komentar netizen. Dukung Loli hidup mandiri sesuai mimpi dan keinginannya selama ini, komentar netizen lain. Mending hidup sendiri Loli daripada sama emak suruh jualan, kalau gak jualan dimarahin timpal lainnya. Terima kasih telah menonton!